Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih Bapak-Ibu sudah hadir pada webinar keempat Dari program studi MSP Webinar ini merupakan webinar terakhir Dari seri webinar manajemen sumber daya perairan terintegrasi Pada kali ini kita mengangkat tema Tentang perencanaan pengelolaan sumber daya perairan terpadu Dan pemberdaya masyarakat Sebelum kita mulai Kami mohon untuk mengawali kegiatan ini Dengan kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing Berdoa kami persilakan Untuk mengawali sebelum kami masuk ke dalam materi dari para narasumber Kami mohon untuk Ibu Dr. Uun Yanuar MSI Sebagai Kaprodi MSP untuk memberikan sambutan Dan sekaligus membuka webinar seri keempat ini Monggo Bu Un Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ekwan selaku moderator webinar seri empat pagi hari ini Kami ucapkan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur kehadirat Allah SWT Tidak lupa kita panjatkan Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua Sehingga kita bertemu kembali Hingga pada acara webinar seri empat Manajemen sumberai perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya pada hari ini Senin 27 Juli 2020 Insya Allah berlangsung pada jam 9 hingga jam 11 Pada webinar sebelumnya Sudah mengangkat topik Yang pertama hingga yang ketiga Tentang perspektif pengelolaan ekosistem dan sumber Di perairan darat dan pesisir Kemudian biomonitoring akuatik dan pengelolaan lingkungan perairan Terkait dengan ekoteknologi sumber daya perairan Dan yang ketiga upaya pemeliharaan Serta pemanfaatan konservasi sumber daya perairan Pada webinar kali ini Mengangkat topik khusus yaitu Perencanaan pengelolaan sumber daya perairan terpadu Dan pemberdayaan masyarakat Dengan tujuan aplikasi manajemen untuk rehabilitasi Dan konservasi sumber daya perairan Pada bidang konservasi mangrove Bidang pengendirian jarak jauh Kemudian perencanaan kawasan konservasi perairan Dan juga bidang keahlian geoinformatika Tentunya Bapak Ibu semuanya tidak terlepas Bagaimana Prodi MSP ini mengembangkan bidang bioassessment Terkait kesehatan, DAS dan juga Integrated Aquatic Resource Management Plan Kembali lagi bertemu dengan saya selaku KPS Program Studi Manajemen Sumber daya perairan FPIKUB Mewakili segenap pimpinan yang ada di Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Baribaya Yang sekarang sedang ada kegiatan di universitas Pada kesempatan kali ini Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Atas partisipasi Bapak dan Ibu Rekan-rekan peneliti dan juga para akademisi Serta stakeholder yang telah meluangkan waktu Untuk berpartisipasi dalam acara webinar kali ini Dan juga kami sampaikan kepada Ibu Rita dari KLH Yang juga telah menjadi tamu spesial pada acara webinar kali ini Mudah-mudahan kami dari Prodi MSP bisa membangun link Dan juga share beberapa yang sudah kami kembangkan di program Studi MSP Dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim Secara resmi saya buka webinar seri 4 Manajemen Sumber daya perairan dengan topik perencanaan Pengelolaan konservasi sumber daya perairan Secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat Diharapkan webinar ini dapat memberikan manfaat Dan pada berdiskusi bagi dunia ilmu dan juga teknis Di bidang perikanan ilmu dan kelautan Dan juga para akademisi semuanya yang telah hadir Dari seluruh penjuru tanah air Dari Indonesia bagian timur sampai dengan Indonesia bagian barat Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Selaku KPS mewakili segenap pimpinan Fakultas dan juga Universitas di Brawijaya Selamat berwebinar Mudah-mudahan bermanfaat Apa yang kita upayakan pada pagi hari ini Terima kasih atas waktunya Dan kami kembalikan waktunya kepada moderator Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Uun Sebelum kita masuk ke para narasumber Saya perkenalkan dulu ada empat narasumber yang akan Berbicara dalam forum ini Yang pertama adalah Ingenior Sri Sudaryanti MS Kemudian Bapak Alvinur Rushdie MSC Kemudian Bapak Arief Darmawan MSC Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ingenior Mulyanto MSI Pada kesempatan pertama Kami berikan kepada Ibu Ingenior Sri Sudaryanti Seperti yang ada di tayangan Bahwa beliau adalah Akan menyampaikan tentang perencanaan pengelolaan terpadu Untuk pengendalian dekredasi perairan Beliau lulusan dari S2 Research Follow Dari Netherlands Kemudian itu adalah beberapa rekod Akademik beliau Termasuk publikasi Kemudian juga penelitian dan pengabdian masyarakat Yang sudah dilaksanakan oleh beliau selama ini Kami ingatkan bahwa sebetulnya seluruh Narasumber kali ini Akan membicarakan mengenai Proses pengendalian dekredasi perairan Terutama dalam Atau menggunakan Pendekatan manajemen Yang kaitannya dengan nanti dengan masyarakat Dan beberapa yang lain Baik Ibu Sri Sudaryanti Kami persilakan Terima kasih Pak Ekwang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Bapak Ibu Apakah sudah terlihat nih screen saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum Bu Bentar masih proses Sudah terlihat Bapak Ibu Halo Masih proses Masih loading Bukoti Oh iya terima kasih Sudah Share screen Bukoti Ya sebentar Ini masih loading disini Sebentar ya Bapak Ibu Estang loading ini Terima kasih 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 data UFV untuk rekomendasi lokasi penanaman mangrove. Tahun lalu kami bekerja sama dengan cabang dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur, melakukan beberapa kali survei. Ini yang saya tampilkan pada pagi ini untuk Kabupaten Situbondo. Jadi pada waktu itu kami diajak survei untuk memilih salah satu lokasi yang pas untuk penanaman mangrove. Ada di Desa Palean, kemudian di Desa Duet, dan di Kampung Bekok. Metode yang kami gunakan pada waktu itu menggabungkan survei dengan drone, dan juga survei terestrial. Di survei terestrial kami melakukan identifikasi spesies mangrove yang ada di situ, termasuk juga dominasinya. Kemudian kami juga melakukan identifikasi kondisi substratnya, kemudian juga melakukan identifikasi mengenai kondisi pasang surut, aksesibilitas, dan juga PIC yang menangani kawasan tersebut. Karena ini nanti penting sekali ketika kita hendak menanam mangrove, di situ ada proses perawatan juga. Bukan hanya sekedar ditanam, tapi juga ada yang merawat. Dengan adanya PIC yang sudah teridentifikasi, nanti akan membantu proses-proses tersebut. Kemudian data dari survei terestrial tersebut, kita gabungkan dengan data yang diperoleh dari survei menggunakan drone. Nanti dari survei menggunakan drone, kita mendapatkan foto udara yang bisa kita kombinasikan jadi satu sebuah apa yang namanya disebutnya adalah ortofoto, jadi semua foto itu jadi tergabung menjadi satu. Kemudian nanti bersama dengan data survei terestrial itu kita olah di software GIS atau SIG. Kemudian baru kami memberikan rekomendasi berdasarkan kedua survei tersebut. Salah satu contoh hasilnya ada di layar Bapak-Ibu sekalian, di mana kami merekomendasikan Kampung Belekok sebagai lokasi untuk penanaman mangrove. Berikut dengan luasan yang kami berikan di dua sisi untuk di Kampung Belekok tersebut. Ini yang terkait dengan mangrove. Detilnya nanti akan disampaikan oleh Pak Mulyanto pada sesi presentasi berikutnya. Nah, yang kedua yang telah kami lakukan adalah memanfaatkan Citra Sentinel 2A dan data SRTM untuk prediksi zona supertidal sebagai lokasi sarang penyuh. Teori dasarnya adalah memanfaatkan dua saluran yang ada di Citra Sentinel yaitu saluran intramerah dekat atau near infrared dan saluran hidup. Kami menggunakan Normalized Different Science Index yang dikembangkan oleh Fadil tahun 2013. Jadi, dari data itu kita akan memudahkan mengidentifikasi rataan pasir yang ada di wilayah kepesisiran. Nah, data itu kita gabungkan dengan data SRTM untuk sebuah modeling dan melakukan prediksi. Kira-kira hasilnya seperti ini. kita bisa menggabungkan data tersebut, data SRTM dengan data DSI yang sudah kita dapatkan. Kita bisa melakukan simulasi ketika pasang air laut misalnya dua meter, wilayah pantai yang tergenang itu akan dapat kita ketahui. Nah, wilayah yang tidak tergenang pada pasang tertinggi itu yang kita anggap sebagai wilayah yang paling aman buat bertelurnya penuh atau yang kita kenal sebagai zona suprategel. Nah, publikasi mengenai studi ini sudah kami lakukan. Bisa di-download melalui link yang sudah saya tuliskan di dalam saya komentar. Kemudian sebenarnya masih ada lanjutannya, tapi ini belum kami lakukan karena mendadak kita harus lockdown dengan pandemi ini. Jadi, sebenarnya kalau kita melihat dari hasil modeling yang kami lakukan di wilayah Pacitan, di pantai Taman Ria tersebut, kondisinya sekarang sudah sangat berubah. Di mana kawasan konservasi penuh itu mencil ada di sisi baratnya. Sementara di belakangnya sudah banyak tambak baru, kemudian di sisi timur sudah menjadi lokasi wisata, mas turism. Nah, next step perlu kita lakukan pengolahan supaya konservasi penuh tersebut tidak terganggu. Jadi, perlu sekali adanya zonasi, kemudian management plan supaya kepentingan-kepentingan yang ada di situ bisa berjalan secara harmonis. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil studi kami yang pertama di Pacitan kami juga melakukan hal serupa di pantai kiri-kiri di Tenggale dengan melengkapi model yang sudah ada itu dengan data fraksi pasir, kemudian kami melengkapinya juga dengan data pasang surut yang deal time, kemudian juga data peneloran penyu dan koordinatnya. Dari hasil studi kami ini masih in review belum terbit kami menemukan bahwa seperti yang ada di Pacitan lokasi pendaratan penyu itu ada di sisi barat dari pantai. Kenapa bisa di sisi barat? Karena di sisi timur pantai kedua pantai itu sama tipikalnya ada sungai. Ternyata penyu itu punya kemampuan intuisinya dia bisa memilih lokasi dengan pasir dengan profil pantai yang sesuai. Jadi tidak akan ada ditemukan telur penyu itu ada di sisi timur karena pasirnya sudah bercampur dengan sedimen yang dibawa oleh sungai. Nah langkah kami selanjutnya dari penelitian ini kami mengembangkan aplikasi pengolahan data penyu. Ini yang sudah kami lakukan untuk yang langkah-langkah lain belum kami lakukan karena kita masih dalam suasana pandemi ini jadi belum bergerak kemana-mana lagi. Nah terkait dengan pendataan penyu ini tahun lalu kebetulan kami mendapatkan kepercayaan membimbing beberapa mahasiswa dari FPIK dan juga dari Vilkom UB. Jadi ini hasil kolaborasi dengan FPIK dan Vilkom kami mengembangkan satu perangkat lunak yang berbasis Android untuk pendataan sarang dan jumlah telur penyuh. Nah aplikasi ini sudah mendapatkan hak cipta lewat skema kemarin itu PKM Dikti jadi tim yang kami bimbing mendapatkan pendanaan walaupun belum melolah sampai PIMNAS waktu itu. Jadi dengan perangkat ini POKMAS WAS yang mengelola pantai Taman kiri-kiri ini bisa terbantu dalam proses pendataannya. Secara sederhana tampilannya seperti ini. Jadi aplikasi ini jalan di perangkat smartphone Android. Jadi ketika sudah diinstal, kalau pengguna umum nanti bisa tahu jumlah telur yang ada yang ditemukan di sana pada satu bulan itu berapa, kemudian yang menetas berapa, yang tidak menetas berapa, itu bisa dilihat dari aplikasi ini. Di antarmuka yang khusus untuk administrator atau petugas POKMAS WAS agak sedikit berbeda, karena dalam aplikasi ini kami memberikan fasilitas untuk memasukkan data, atau mengunggah data. Jadi petugas dari POKMAS WAS ketika menemukan sarang penyuh dan ingin melakukan evakuasi, bisa langsung memotretnya. Dengan potret itu kita mendapatkan informasi koordinat, karena otomatis geotagging-nya dari smartphone itu aktif, kemudian petugas bisa langsung menuliskan berapa jumlah telurnya, kemudian bisa langsung menyimpannya di situ. Ketika ingin melakukan pencetakan data, tinggal dihubungkan dengan komputer, kemudian bisa langsung di-download, kemudian bisa langsung di-print. Dengan fasilitas ini, petugas juga bisa tahu lokasi di mana yang sering didarati oleh penyuh dan meninggalkan telurnya, karena di aplikasi ini juga menyertakan peta. Nah, program iLinuk ini juga sudah tersedia di Google Play Store yang bisa diunduh secara gratis. Jadi, kalau Bapak-Ibu sekalian ingin mencobanya, silakan mengunjungi link yang sudah saya sertakan di paparan ini. Nah, dari apa yang kami sampaikan, setidaknya ada dua hal yang penting terkait apa yang telah kami sampaikan pagi ini. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan data pengindiran jauh dan analisis SIG dalam membantu perencanaan pengelolaan wilayah kepesisiran dan juga konservasi. Yang kedua, karena kegiatan konservasi kemudian pengelolaan wilayah kepesisiran ini bukanlah pekerjaan yang ringan kemudian area juga luas, penting sekali untuk adanya kolaborasi. Karena bagi saya kalau konservasi atau pengelolaan kepesisiran ini dipikirkan sendiri, kita nanti bisa sakit kuning sendiri. Jadi, kita harus encourage rekan-rekan untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan semacam ini. sehingga semuanya bisa berjalan sinergis dan bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira ini yang dapat kami sampaikan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami sangat terbuka sekali untuk kolaborasi. Semoga apa yang kami sampai kemanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief tadi sudah menyampaikan tentang terutama coastal management untuk tujuan konservasi dan menggunakan GIS untuk melaksanakannya. Sebelum kita beralih ke Bapak Mulyanto kemudian sekarang saya ingatkan dulu bahwa untuk menyampaikan pertanyaan silahkan buka chat yang kami sediakan. Di situ sudah ada link nanti untuk menyampaikan pertanyaan. Kemudian pada akhir sesi nanti ada questionnaire yang kami mohon Bapak Ibu untuk isi untuk proses perbaikan yang bagi institusi kami. Nah setelah mengisi questionnaire baru nanti akan muncul link untuk download chat di dikat. Baik. narasumber berikutnya adalah Bapak Insinyur Mulyanto MSI. Seperti yang tampil pada layar beliau adalah dosen senior dari program studi manajemen sumber daya perairan. Publikasi beliau cukup banyak hanya ini sedikit yang kami sampaikan. Baik. Bapak Mulyanto akan menyampaikan tentang rehabilitasi kawasan mangrove di area Jawa Timur. Baik Pak Mulyanto kami persilahkan. Terima kasih Pak Ren. Pak moderator sudah terdengar ya suara saya. Sudah Pak. Sudah kelihatan Pak moderator ya. Namun Pak Monggo. Ya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kayangan saya ini ada yang terakhir. Mudah-mudahan menarik. Dan ini setelahnya lanjutan dari yang disampaikan oleh Pak Arief tadi. Tapi ini khusus mengenai mangrove. Oke. Saya beri jodoh rehabilitasi kawasan mangrove Jawa Timur. Tentunya sebelum ke arah sana kita akan melihat dulu mengenai latar belakang ini mengenai kekhasan ekosistem mangrove. beda dengan ekosistem yang lain di mangrove ini yang dominan adalah detritus kucin. Jadi sumber makanannya itu dari detritus. Jadi detritus ini datang dari daun yang kemudian komposi oke saya lanjutkan detritus komposi nah ini sebagai sumber makanan dari keunikan ini maka mangrove ini mempunyai banyak fungsi fungsi fisik ekonomi ekologi dan banyak macam-macam nah akan saya lanjutkan kemudian permasalahannya apa yaitu tidak semua kawasan pantai itu dapat ditanami dengan mangrove ini bisa disebabkan oleh mungkin gelombangnya cukup tinggi kemudian peruntukan lain dan memang tidak boleh ditanami mangrove karena memang difungsikan untuk aktivitas yang lainnya dan akses aksesnya yang sulit jadi mungkin pantainya terjal atau pembayakan terus sana banyak hewan pengganggu itu hewan itu bisa hewan perairan jadi seperti tritit kemudian tiram tapi bisa juga kambing kambing yang banyak di tanah di 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 dibelihara oleh banyak orang sana kemudian sustratnya tidak cocok terus mencemaran ini terutama plastik kemudian yang penting lagi yang paling penting itu malah sosiologi masyarakat ini nah dari permasalahan ini maka tujuan ini adalah mau melakukan penilaian kesesuaian lahan untuk kegiatan penanaman mangrove kemudian lokasi penanaman ini lokasi survei karena ini suatu pekerjaan dari DKP Provinsi Jawa Timur yang dilakukan di kawasan kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur maka lokasi survei ini rekombinasi dari KP kota atau kabupaten mereka yang menentukan pertama bukan hanya satu tempat banyak tempat tapi nanti lokasi penanaman ini diputuskan berdasarkan kondisi lapang ada diskusi ada kesepakatan ada titik temu antara banyak pihak antara lain dari pihak perubahan tinggi yang disini diwakili saya tentunya untuk melihat atau men-survey atau menitim kondisi lahannya sesuatnya cocok atau tidak kemudian ke dalam melumpur gelombang pasan surut darinya terlindung atau terbuka kemudian hama kemudian rekanan rekanan ini yang yang nantinya diberi apa diberi tugas lain itu untuk menanam rekanan ini melihatnya dari akses jadi sempama secara lahannya cocok tapi kalau aksesnya susah ini direkomendasikan nanti tidak diutamakan karena untuk mengangkut bibit cukup banyak rencananya ditanam sekitar 40 ribu 40 ribu bibit jadi pengangkutan juga nanti perawatannya kemudian kok maswas atau KUB setempat ini hubungannya dengan kesiapan dan perawatan nanti kita sekapan dan gimana siap apa tidak kemudian cabang DKP Provinsi ini keputusan final dan DKP Kota Kabupaten ini nanti yang memantau kemudian ini sudah diserahkan oleh Pak Arief dijelaskan secara rinci karena memang pada waktu survei ini saya bersama Pak Arief bagian metodenya seperti ini nah ini beberapa tempat yang kita survei yang pertama itu di Prabolingo jadi bukan hanya satu tempat ada dua tempat disini di daerah Manuhargo dan Pilang Mangunharjo dan Pilang setelah kita survei di Mangunharjo ini kurang cocok karena disana banyak tritip dan tirang yang nempel di benih-benih Mangunharjo itu banyak sekali kemudian aksesnya juga susah itu ada sungai jadi kalau mau ngangkut bibit Mangunharjo itu pakai perahu jadi satu perahu itu bisa hanya mengangkut tidak terlalu banyak sehingga si pihak rekanan meminta kalau bisa dicarikan tempat lain oke akhirnya kita ke Pilang di daerah Pilang inilah kita bisa jalan kaki naik sepeda motor mobil bisa masuk dan lokasinya cocok kemudian tidak ada tritip dan apa tirang maksudnya kita putuskan disana oke kemudian yang kedua dari situ Bontor tadi dari sampai oleh Pak Arief yang kita pilih disini adalah di daerah Pantai Belekok karena cocok disini semuanya aksesnya mudah kemudian ada tempat yang sesuai untuk ditanami saya dimana cocok tapi perkembangan disini itu hanya kurang luas sehingga sebagian bibit yang sebanyak 40 ribu itu bukannya hanya ditanam di Pantai Belekok tapi juga ditanam di sebelahnya karena Belekok ini ikut kendit nah yang sebelahnya itu ikut Panarukan di sana jadi ada yang di daerah Belekok juga di daerah Panarukan kemudian berikutnya kita ke Banyuwangi ini khas ini di Banyuwangi namanya mangrove kili-kili di daerah Muncar Kalipare Wingen Anom ini pokmas wasnya di sana ini mandiri sampai-sampai membuat trek atau jembatan untuk ini mangrove terpisah seperti di peta itu Indah sekali jadi kita ke sana ke sini nah tapi dibuat jembatan jembatan ini usaha sendiri bagi mereka waktu itu disini uniknya itu Belekok akan datang kalau bulan November datang kemudian Desember beterlor menetas Januari Februari sudah mulai besar terus pergi lagi itu gak ada nanti tahun berikutnya seperti itu nah ini menarik ini ini langsung kita pilih karena lokasinya cocok kemudian di bangkalan ini ada dua tempat ini satunya daerah arusbaya itu ada sungai kalau dilihat petanya itu ada sungai itu sebelah kiri dari sungai itu adalah arusbaya kanannya itu kelampis nah yang di daerah kelampis ini tidak cocok ini di foto ada itu di pantainya itu banyak sekali sampah kemudian banyak potongan atau kulit-kulit tiram banyak sekali tapi anehnya di daerah arus di daerah arus bayanya di daerah teka itu gak ada kursi sekali ini pantainya bagus akhirnya kita pilih yang di situ kita pilih sana oke kemudian yang kelima di sampang sampang ini juga unik karena mangrovenya itu tumbuh mulai dari sungai dari jadi agak ke hulu sungai itu itu ditumbuh oleh mangrove banyak sekali sehingga di daerah sampang ini kita putuskan menanamnya bukan di pantainya tapi di pinggir sungai sepanjang sungai kita tanami kanan-kiri sungai kita tanami terutama yang di depannya tidak ada tambak karena petani tambak tidak mau kalau depannya itu ada mangrove seperti itu oke kemudian yang ke-enam ini di Pemekasan yang terakhir pada waktu tahun 2019 ini di Pemekasan ini sebetulnya agak berat karena sebelahnya ada pelabuhan pelabuhan telanakan tapi KUB jadi kelompok masyarakat di sana itu berdekat untuk menanami mangrove dulu pernah ditanami tapi kurang begitu berhasil ini bisa kita lihat di sebelah kanan ini ada foto ada satu garis mangrove yang masih bisa bertahan ini kita jadikan alasan sebagai pemecah ombak akhirnya kita tanam di belakangnya ini sampai ke arah ke arah daratan kita tanam di sana kemudian sosialisasi jadi setelah kita lakukan survei dari enam tempat tersebut masing-masing tempat itu kita lakukan sosialisasi nah kemudian pematerinya ada tiga pematerinya dari cabang DKB Provinsi kemudian dari DLHK kemudian dari Perbuan Tinggi ini diwakil oleh saya dari DKB ini materi yang disampaikan adalah target luas kawasan dan keberhasilan penanaan mangrove di Jawa Timur karena pekerjaan ini bukan tahun 2019 saja nanti akan dilanjutkan berikutnya dari LHK ini dia menyampaikan mengenai sosialisasi tentang undang-undang peraturan pemerintah yang berkaitan dengan konservasi kemudian yang dari saya itu materinya mengenai fungsi mangrove untuk kelestarian sumber daya hayati pesisir karena ini penting disampaikan kemudian yang kedua adalah pemaparan hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya pesertanya ini banyak nih yang tentunya dari cabang DKB Provinsi Dadir DKB Kota atau Kabupaten dari LHK dari pemerintah desa Kabupan Kecamatan Pak Mahaswa sama Pak UB nah ini contohnya di Probolinggo jadi sebelum kita berangkat kita diskusi dulu kemudian ini kalau yang Probolinggo ini di kantor ini lokasinya kita lakukan sosialisana kemudian yang ini dibawah ini adalah di Kampung Belokok jadi sosialisasi kemudian langsung kita nanam tapi tidak semua jadi yang ditanam itu hanya sekitar 3.000 ditanam karena rencananya yang ditanam dalam 43.000 nanti yang 40.000 itu dilanjutkan oleh rekanan jadi besoknya dan seterusnya akan dilanjutkan jadi ini setelahnya seremonial 3.000 kita tanam bersama-sama ini yang dibanyuangi ini ini menarik dibanyuangi karena lokasi untuk sosialisasi itu bukan di kantor bukan di kelurahan tapi di tengah-tengah mangrove di sana dibuat suatu apa ini kayak tempat pertemuan di tengah-tengah yang mangrove ini menarik kemudian ditanam ya di sebelahnya tempat ini kita tanam kemudian di bangkalan yang tadi di tepi sungai itu kita tanam berikutnya di sampang di sampang ini agak sulit karena lebar kawasan yang ditanam tidak terlalu jadi cukup sempit jadi memanjang karena ini di tepi sungai memanjang modelnya memanjang dan yang terakhir ini di Pak Mekasan di Pak Mekasan ini ya begitu sama juga kita langsung tanam kemudian rekomendasi ini yang dari saya ini dasar rekomendasinya jadi yang pertama kesiapan Pak Mas Was atau KUB dalam hal apa mendukung menjaga merawat memelihara mengamankan karena nantinya setelah selesai ditanam kalau tanggung jawab dari rekanan itu sudah selesai habis akan diserahkan ke masyarakat kemudian kemudian akses ini karena memungkinkan tidak mengangkut bibit mangrove lebih dari 40 ribu kemudian tidak boleh menunggu waktu menanam jadi bibit yang datang itu harus bisa langsung ditanam kemudian yang ketiga lokasi bebas tiram teritip sampah plastik karena sampah plastik ini akan nempel itu di baun mangrove yang masih kecil akan menutupi nantinya kemudian diutamakan tekstur substratenya itu yang dominan lumpur dicari tadi kawasan terlindung kemudian cabang DKP provinsi sebagai penyandang dana ini mengharuskan jadi saya minta mengharuskan rekanan melakukan perawatan pasca penanaman dengan waktu yang ditentukan seperti itu kemudian tahun 2020 ini sudah kita lakukan juga pada tanggal 5 7 Februari 2020 kemarin kita survei di 3 lokasi yaitu di Sampang Pemekasan sama Semenad tepatnya di desa Norek jamatan Sresai ada 3 tempat yang kita survei di pola Desa Polakan ada 2 kemudian di Sarongki ada 1 sosialisasi dan penanaman itu direncanakan pada bulan April setelah survei survei Februari kita rencanakan bulan April tetapi belum terlaksana karena adanya pandemi oke itu yang bisa saya sampaikan terima kasih dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Pak Mol ya Pak Teman sudah menyampaikan pendekatan terutama sosial masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan pada link yang kami sajikan di chat untuk masing-masing narasumber baik kita masuk ke agenda berikutnya yaitu tanya-jawab kami sudah memilih beberapa pertanyaan yang sudah diajukan melalui Google Form yang kami sediakan linknya yang pertama untuk Bu Gocik ini dari Ibu Sulastri dari Puslit Limnologi Apakah Ibu Sulastri mau menyampaikan langsung Bagaimana Ibu Sulastri kalau tidak saya akan bacakan dari pertanyaan Ibu pertanyaan dari Ibu Sulastri adalah Bu Gocik tadi sudah bicara masalah das cukup luas dari hulu sampai hilir bagaimana strategi perencanaannya dan melibatkan tanggung jawab seluruh stakeholder karena cakupan stakeholder dan masalahnya cukup luas misalnya yang hulu pihak pencemar dan yang hilir pihak penerima dampak pencemaran bagaimana Bagaimana Ibu Gocik sudah jelas sudah ya langsung dijal saja terima kasih Ibu Lastri temanku seniornya Lipi seniornya Limnologi gas gas luas tergantung kita mau merehabilitasi perairan apa kan harus ada dulu itu Bola Seri misalkan waduk ya sekolahnya waduk itu waduk selerjo ya sekolahnya waduk selerjo yang kita lihat betadanya mungkin kita ulang sekolahnya waduk selerjo jadi misalkan dikasih kanan dikasih 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 lokasi wilayah tinggalki tujuan dan habilitasi jadi misalkan waduk selerjo dikasih waduk itu saja yang kita kerjakan yang kita undang yang kita selusun dan yang sebagainya di luar itu enggak perlu kita undang atau kalau tambah ya tambah wilayah mana Tugan saja atau di doa-dua saja jadi yang membatasi adalah lokasi wilayah studi perairan yang harus direhabilitasi begitu Bu Lastri dan Stegore semuanya komponen-komponen tadi ya legislatif berbagai instansi eksekutif kemudian yukdikatif itu kan ada juga di desa yukdikatif kemudian berguruan tinggi untuk katanya kan di berguruan tinggi atau liban-libban kemudian masyarakat kemudian LSM untuk menampingan jadi bukan kami terus yang menampingi masyarakat begitu Bu Lastri sudah Pak Ekman masih ada lagi dari Bu Lastri Bu Lastri terima kasih Bu Goci Sampon Sampon itu saja kemudian ini ada satu lagi untuk Bu Goci sekaligus dari Pak Mimit Premias Tanto dari FBIK Prof. Mimit bagaimana cara membuat master plan terutama untuk jangka pendek dan jangka panjang terhadap daerah keliran sungai terutama untuk pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan ya terima kasih Pak Mimit bagaimana sudah ada di materi presentasi kita pakai set OPP jadi langkahnya kita mengadakan lokak karya tentunya kita harus punya ya lokasi das mana yang harus kita yang akan kita rehabilitasi seluas mana das itu kan luas sekali Pak Mimit mulai dari Hulu Tengah Hilir ini yang menjadi prioritas Pak Mimit mau das mana Hulu Hulu itu wilayahnya ada Kota Batu Kota Malang Kabupaten Malang Bitar itu juga ada Sub-Subdas juga Malang sendiri itu Kabupaten Malang ada das Amprong das Bango jadi besar sekali jadi kita harus punya wilayah studi yang akan menjadi tujuan kajian kita bagaimana menyusunnya pakai S2PP tadi Pak Mimit kita lokak karya di fasilitasi yang berpenang dengan das biasanya mereka mencapai perguruan tinggi karena metral dari lokak karya kita samakan persepsi targetnya kita dapatkan komitmen dari seluruh stakeholder kita bersama-sama ini menyelesaikan das mulai dari mengidentifikasi masalah menentukan masalah pokok sampai ketemu akar masalahnya setelah itu ketemu tujuannya tujuan itulah yang akan menjadi solusi dalam bentuk program-program program-program untuk menyelesaikan masalah das tadi Pak Mimit dan itu stakeholder programnya bukan sektoral lagi bukan satu misalkan dari perikanan saja dari kehutanan semua stakeholder termasuk ada legislatif budikatif LSM kemudian swasta kemudian satu lagi tadi ada eksekutif budikatif legislatif swasta LSM atau kemasyarakat seperti itu Pak Mimit jadi urutannya seperti itu jadi kita kayak dokter Pak Mimit mendiagnosa tim dalam satu tim stakeholder tadi terkantung nilai studi das kita nah mendiagnosakan itu ada tahapan proses berpikir mulai mendapatkan profil masalah setelah itu memilih masalah pokok dengan LE score masalah yang mempunyai skor LE tertinggi itulah yang prioritas untuk diselesaikan siapa yang menentukan itu stakeholder terus setelah ketemu prioritas masalah mencari sebabnya siapa yang mencari sebabnya stakeholder 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 salah menentukan sebab salah programnya salah obatnya itu Pak Mimit seperti itu sudah ada di mata di presentasi tadi demikian ya terima kasih Ibu Koci terima kasih pertanyaannya ya ya terima kasih kami beralih ke Pak Alfie ini ada pertanyaan dari Bapak Abdul Malik Gusmida dari Bapeda Kabupaten Bacitan Pak Abdul Malik apakah menyampaikan langsung pertanyaannya ataukah saya bacakan baik saya bacakan saja untuk Pak Alfie apakah pola atau model yang aplikatif dari metode pemetaan das ordinal tiap tipologi wilayah yang dapat dilaksanakan secara sederhana terkait konservasi mata air untuk pengelolaan air minum berbasis masyarakat dan seyogianya metode apakah yang masyarakat dapat melakukan dan paling tidak menggugah kesadaran pentingnya konservasi mata air mungkin metode yang lebih sederhana dan aplikatif untuk melaksanakan itu Pak Alfie monggo baik terima kasih Pak Ewan jadi kalau ingin metode yang sederhana memang melakukan konservasi itu tidak harus jangan kemudian kita sendiri yang bergerak tapi juga kita harus melibatkan masyarakat yang ada di sana masyarakat lokal misalkan contoh sederhana dalam hal pemetaan pemetaan itu memang kita bisa langsung memetakan begitu cuman kadangkala itu kita juga harus melibatkan masyarakat di mana lokasinya nah lokasi-lokasi itu yang nanti ditunjukkan oleh masyarakat bisa jadi adalah lokasi yang sebenarnya menjadi sumber air utama bagi masyarakat setempat meskipun dalam peta itu kita melihat bahwa oke disini ada sumber air yang potensial tapi mungkin bagi masyarakat itu tidak tidak apa tidak dimanfaatkan nah ini harus ada terjalin sebuah komunikasi antara kita dengan masyarakat setempat sehingga usaha konservasi yang kita rumuskan itu nanti akan diterima oleh masyarakat itu hal dari pemetaan kemudian juga pembangunan infrastruktur kemudian penghijauan kemudian ada pembangunan sarana dan prasana itu juga harus mempertimbangkan pendapat dari masyarakat setempat misalkan contohnya sarana mandi misalkan itu harus diatur jaraknya dari mata air itu berapa misalkan dari 50 meter atau 100 meter nah itu tidak kita yang tidak kita yang yang memutuskan tapi juga harus dari masyarakat setempat begitu begitu Pak Ewan oh iya terima kasih Pak Alfi ini ada satu lagi dari Pak Seftiawan dari ilmu kelautan Pak Seftiawan mau menyampaikan pertanyaan langsung boleh Pak Ewan terima kasih kalau tidak saya bacakan saja apakah Pak Alfi oh tadi ada Pak Ewan mohon izin Pak Alfi bertanya apakah mengikuti perkembangan banjir Mas Amba ya ya gimana ya mohon tanggapannya Pak Alfi dan Bu Sri tadi ya terkait penglandas di banjir Mas Amba ya mohon Bu Goji dulu atau saya dulu Goji mohon kalau terima kasih Pak Seftiawan Alhamdulillah nah itu solusi mereka harus ada kawasan itu Pak jadi kita lihat dasnya luasnya apa yang dari prioritas tadi banjir dimana das itu kan bisa dilihat di peta nah disusun manajemen brandnya pengendalian banjir jadi penyusunan perencaraan pengorlaan pengendalian banjir di Mas Amba tinggal luasnya berapa tergantung das itu kita lihat itu kita bersama-sama melihatkan serik order termasuk masyarakat jadi eksekutifnya bukan hanya dinas kehutanan atau pertanian semua stakeholder dari yang menyebabkan banjir Mas Amba itu banjir lumpur ya itu kemarin nah itu harus dilipatkan jadi mendesak untuk disusun itu jadi akhirnya solusi itu tidak bisa sektoral kehutanan saja atau pertanian saja tapi banyak sektor termasuk legislatifnya harus dilipatkan Pak Seftiawan termasuk yudikatisme LSN tokoh masyarakat dan perguruan tinggi atau Lipang karena data-data itu dari perguruan tinggi dari Lipang jadi mendesak disusun manajemen plan untuk pengendalian banjir di mana Mas Amba jadi manajemen plan ini mindset ini perencanaan pengolahan itu bisa skala mulai dari tingkat sub-subdas ya kecil sampai lebih besar saat di sub-das ya atau kalau wilayah itu dari perangkat desa bisa misalkan mata air tadi rencana pengolahan mata air sumber awan itu bisa disusun dan kita bisa melakukan itu Pak Seftiawan manajemen plan ini berlaku untuk rencana pengolahan solusi solusi sumber daya alam dari pendekatan manajemen mulai dari tingkat skala kecil ya sampai skala besar sub-das kecil sub-sub-sub-das ya tergantung masalah itu sampai sebarang-barang dampaknya itu bisa kita susun tergantung nanti dengan dana dan waktu demikian Pak Setiawan terima kasih iya maksud Pak Alfi monggo kalau ada tanggapan lagi baik jadi kalau misalnya kita berbicara tentang banjir kita memang harus melihat sebabnya dulu jadi apakah memang banjir itu disebabkan di daerah yang apa penyebabnya ada di daerah lain ataukah memang di daerah yang bersangkutan di situ memang kalau dengan model spasial memang kita nanti akan bisa melihat sebenarnya problemnya itu ada di daerah mana sehingga usaha konservasi yang kita rumuskan itu memang nanti tepat sasaran nah kalau kita sudah dapatkan kira-kira penyebabnya ada di daerah mana maka kita bisa mendetailkan karena pastinya di daerah itu seperti apa sehingga nanti bisa menyebabkan banjir di daerah yang lain nah seperti itu jadi kebanyakan banjir itu itu terjadi bukan karena di daerah tersebut yang bermasalah justru kemungkinan itu keterkaitan dengan di wilayah yang lain sehingga keterkaitan antar wilayah ini harus kita pertimbangkan dalam apa penanganan atau pengendalian banjir di daerah tersebut begitu Pak Wawan menurut saya oke siap terima kasih penanya dan Pak Alvi dan Bu Koci pertanyaan berikutnya di adukan ke Pak Arief Darmawan ini dari Pak Rudy Saranga dari Politeknik KP Bitung Pak Rudy apakah mau menyampaikan langsung silahkan dibaca aja Pak oh ya baik saya bacakan bagaimana presisi sistem e-Lenuk dan apakah bisa digunakan untuk mendeteksi lokasi penyu di lokasi lain contohnya kasus lokasi yang belum pernah terekspos atau lokasi yang tempat bertelur penyu yang lain monggo Pak Arief terima kasih atas pertanyaannya saya akan mencoba menjawabnya yang perlu diketahui dari aplikasi e-Lenuk ini pada prinsipnya aplikasi ini berfungsi untuk mencatat bukan untuk mendeteksi jadi difungsikan sebagai semacam data logger jadi ketika menemukan lokasi sarang penyu itu kita bisa gunakan aplikasi tersebut untuk sementara ini masih kami kembangkan lagi karena tahun lalu masih khusus untuk pantai taman kiri-kiri di Terenggale nah tahun ini kalau kami lolos pendanaan akan dikembangkan untuk tempat-tempat yang lain utamanya masih di seputar Jawa Timur tapi kalau nanti ada yang ingin berkolaborasi lagi kami bisa menerapkan untuk tempat-tempat yang lain Pak kira-kira demikian yang kami bisa jawab baik terima kasih Pak Arief ini ada lagi dari Amashahuro dari Universitas Tadulako Palu ini ada dua pertanyaan yang pertama apakah citra hasil rekaman drone itu tidak melalui proses koreksi citra sebelum di overlay dengan peta-peta tematik yang dibuat itu yang pertama yang kedua bagaimana dari citra rekaman drone bisa diketahui pergerakan naik turunnya permukaan perairan dan hari berapa bulan di langit melakukan perekaman karena terkait dengan tipe pasang turut terima kasih atas pertanyaannya kami mencoba menjawabnya pertama karena kita kalau sudah memakai data dari drone ini resolusinya tinggi di skalanya besar untuk kita memakai referensi peta-peta yang sudah ada misalnya peta rupa bumi skala 1 banding 25 ribu sudah tidak menutup lagi jadi kami melakukan koreksinya secara lokal saja dan ketika kita punya data pasang surut kita simulasikan saja dari perangkat lunak GIS yang kita gunakan jadi kita tidak bisa memakai data real time karena tidak di setiap lokasi survei mangrove kita itu tersedia data pasang surutnya jadi kita cuma menggunakan data dari stasiun yang terdekat untuk sampai ke detail metode yang kami lakukan ini masih perlu dikembangkan lagi supaya hasilnya lebih rinci lagi kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak Arief untuk sekarang untuk Pak Mulyanto ada pertanyaan dari Ngurah N Wiat Nyana dari Pusat Riset Perikanan Bapak mau menyampaikan pertanyaannya sendiri atau saya bacakan Bapak Ngurah N Wiat Nyana dari Pusat Riset Perikanan Kalau tidak saya bacakan saja dari segi Munggu Pak silahkan Halo Pak Maaf Pak tidak jelas suaranya Kurang jelas ya Kurang jelas Pak Saya bacakan saja untuk mempersingkat waktu pertanyaan dari beliau dari segi habitat apa yang menjadi pertimbangan untuk melakukan penanaman mangrove di satu kawasan dan berapa perbandingan antara kondisi mangrove sehat dan rusak di area Jawa Bimu Munggu Pak Munggu terima kebanyakan orang-orang itu nanam itu yang mudah yang mudah ditanam, yaitu risopura yang ditanam, dan memang risopura ini karena model akarnya itu lebih tahan, waktu masih kecil lebih tahan hantaman gelombang dibandingkan avisenia, jadi akarnya seperti cakar jadi enggak yang diutamakan itu yang berlumpur, kalau kita ingin pertumbuhannya agak cepat meskipun sebetulnya kalau Sumpama kita bisa menanam Soneratia, Soneratia itu sebetulnya lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan risopura kenapa seperti itu, karena kalau Soneratia itu sudah tumbuh, karena Soneratia itu kan bijinya kecil, misalnya itu seperti beras, kalau bisa tumbuh, berarti memang dia sudah tumbuh tapi kalau risopura itu bijinya panjang kalau sudah tumbuh, belum tentu ditanam, ditumbuh dia di situ nah, habitat yang penting memang kebanyakan lumpur pasir bisa, bisa cuman nanti pertumbuhannya agak lambat gitu aja, tapi bisa diusahakan bisa terus bagaimana kalau itu di situ itu berbatu kalau di Jawa Timur seperti di Tuban itu kita paksa di sana gimana pokoknya kita paksa harus nanam di situ ini biayanya cukup mahal kita buat bis beton kita pasang di situ di dalam bis betonnya kita beri lumpur seperti itu tapi mahal kemudian gini Pak Muta persentase persentase ini sebetulnya tergantung dari perawat jadi setelah ditanam itu harus dirawat kalau bisa dimonitor 2 bulan sekali kita datangi nah ini sebetulnya jadi bukan menanamnya tapi merawatnya ini yang penting karena ada ada di beberapa tempat begitu ditanam hantam gelombang rupu semua sudah kemudian tidak di tidak di apa di tambal ada juga teritip masuk sana sehingga tidak bisa tumbuh besar nah Alhamdulillah dengan perawatan yang intensif itu bisa mencapai di atas 60% ya cukup besar 60% malah yang kita tanam di pulau sarina itu 80% Pak Mura karena kita datang ke sana kita datangi terus ke sana 80% artinya apa kalau ada yang mati ada robo kita ganti kemudian ada sistem nanam yang paling yang efektif itu begini kalau kita disuruh nanam 10 ribu itu kita tanam 20 ribu jadi satu tempat kita tanam 2 dengan alasan nanti kalau 1 mati satunya masih hidup karena apa biaya menyulam itu lebih hampir sama dengan biaya nanam kita datang lagi ke sana lebih sama seperti itu jadi yang penting perawatan kemudian berikutnya masyarakat masyarakat di situ yang kita serai itu sosialisasi masyarakat kalau saya mengatakan itu penting sekali jadi Alhamdulillah dengan perawatan intensif itu bisa di atas 60 lah 70-80 insya Allah terima kasih Pak Ngurah ya komposisi substrat perlu dilihat ya komposisi substrat dan nikal penanam apa komposisi tidak perlu ya hanya lumpur jadi gini Pak Ngurah tidak terlalu dedel seperti penelitian sampai tekstur enggak pokoknya lumpur tapi begini tingginya lumpur juga tidak boleh terlalu dalam kenapa kalau terlalu dalam itu membutuhkan ajir ajir itu jadi untuk yang panjangnya harus tinggi itu jadi setinggi lutut lah cukup atau kurang lah 30 pokoknya ajirnya tidak sampai terlalu dalam itu ajirnya karena kalau lumpurnya terlalu tebal pun malah susah karena lumpur kan bergerak nanti robol dia oke kemudian tritip tapi gini pengalaman saya tiran sama tritip itu itu nempel di mangrove yang masih kecil kalau mangrovenya sudah mulai besar karena produksi taninya sudah mulai itu tritip sama tiramnya sudah enggak ada jadi masih kecil kalau kita rajin-rajin untuk bersihkan ya insya Allah jadi bisa itu tumbuh seperti itu tapi kalau tempat itu sudah ditanami nanti kalau sudah besar nanti sebelahnya itu enggak ada lagi gitu jadi tritip itu mencari yang kecil gitu maksudnya manis buahnya jadi pengalaman di dulu di pasuran enggak bisa ditanam tempat kami ini probolingo bisa di pasuran enggak bisa karena banyak tritip sama tiram tapi sekarang sudah mulai berkembang tuh maju-maju-maju sampai kemasukan seperti itu gitu ya oke salam Pak baik salam dari pipi ya mas pipi salam pipi riviani kurang jelas ya ada salam dari pipi pipiani oh masalah iya 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 Pak Ngurah yang ketua kelas nih ya terima kasih terima kasih banyak terima kasih Pak Ngurah dan Pak Ngurah terima kasih Pak Ngurah ini ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Mo terutama dari Elmira Adarni dari BPP Medan dan tadi saya baca ada beberapa yang lain yang serupa terutama pada bagaimana merayu masyarakat untuk mereka mau terlibat dalam proses terutama untuk perawatan Mangruh Pak Monggo terima kasih Alhamdulillah sekarang masyarakat itu sudah mulai bergerak nih betul mereka malah berebut minta di apa daerahnya minta ditanami seperti itu jadi kan sulit merayu masyarakat kalau tanpa semacam imbalan begitu bagaimana kata-kata kesadaran itu jadi begini istilahnya biaya perawatan itu ada itu jadi rekanan rekanan itu diharuskan ya memang diharuskan yang kami alami itu saya rekomendasikan rekanan itu diharuskan menyisikan uang untuk biaya perawatan mereka jadi Pak Mas Was itu jangan hanya disuruh merawat tapi harus dapat ada uangnya gitu nah jadi itu sudah diatur kalau di Jawa Timur Alhamdulillah sudah bisa diatur seperti itu jadi ada biaya perawatan akhirnya Pak Mas Was yang tadinya bergairah semakin bergairah gimana itu aja sebetulnya karena kita semuanya masing-masing ingin dapat seperti itu gitu Pak Iwan ya terima kasih Pak Mol untuk sesi tanya-jawab saya pikir sudah cukup Halo Pak Halo Halo Pak Iwan ya Pak ada pertanyaan sedikit dengan Pak Mulyanto Pak tadi Pak Mulyanto tadi Bapak menyebut bahwa pertimbangannya bahwa mengapa dipilih risopora karena risopora lebih mudah tumbuh dan tahan terhadap abrasi atau pengembak kalau tidak salah ingat tadi Pak Bapak memilih risopora kan Pak bukan begini jadi bukan memilih risopora Pak jadi masyarakat itu inginnya risopora tapi kalau saya punya saran itu kalau bisa bukan hanya satu macam karena kalau nanti satu macam keragamannya akan hilang nah keragaman mangrove ini mempengaruhi biota seperti itu jadi saya sarankan seperti di tempat yang lain itu minimal ada tiga jadi risopora ada dua yang kita tanam mukronata sama apikulata kemudian ada lagi di belakangnya untuk menghadapi gelombang besar itu avesinia atau soneratia seperti itu jadi kita tawarkan ada empat jadi depan oke lah di depan ditanam risopora belakangnya itu yang avesinia atau soneratia seperti itu jadi seperti itu mungkin ada pertimbangan lain Pak mungkin saran saya karena kan sekarang ini kita kan lagi persoalan karbon ini emisi karbon ini Pak walaupun itu sama-sama dalam mangrove dengan spesies berbeda itu kemampuan di dalam hal untuk menyimpan karbon ataupun sebaliknya melakukan pelepasan karbon itu berbeda-beda sementara kita harapkan bahwa dari semua luasan Indonesia sekian juta hektare itu wilayah kita itu kita harapkan bahwa keberadaan hutan mangrove selain sigris atau lamun dan rawa-rawa payau sebagai media untuk bisa menyimpan karbon itu diharapkan bahwa penanaman mangrove itu betul-betul yang paling diutamakan tentu dengan pertimbangan kandungan nutrien ya nutrisi yang dalam tanah yang paling diutamakan adalah yang paling mampu menyimpan karbon terutama blue karbon ini karbon biru Pak karena ketika ini terkait dengan sedikit masalah kebijakan menteri kemaritiman dengan menteri kelautan kita kemarin kan sudah ada kesepakatan bahwa beliau akan menanan membuka tambak 100 ribu hektare pembukaan 100 ribu hektare itu artinya mudah-mudahan bukan mangrove yang jadi sasaran karena ketika itu terbuka maka pelepasannya karbon ke atmosfer itu luar biasa tingginya dan itu bukan lagi karbon biru yang dilepas tapi sudah dalam bentuk karbon coklat atau brown karbon ya kalau terjadi diiringi dengan pembakaran nah ini yang sangat berbahaya kaitannya dengan kehidupan makhluk termasuk kita di muka bumi ini tinggal saya menyarankan barangkali pentingnya untuk melihat dari pertimbangan kemampuan menyerap karbonnya terima kasih banyak Pak ya 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 Pak Iwan boleh ada komentar ya ya silahkan Pak ya monggu Pak ya ini Pak terima kasih itu dalam rangka penelitian kami jadi saya dengan ada dua penelitian pertama tentang serapan karbon itu menarik memang yang kedua ada lagi yang menarik Pak setelahnya tapi insya Allah nanti kalau sudah sebenarnya lagi kita sampaikan itu peranan kepiting setunya kepiting biola itu penelitian saya itu dia sebagai ekosistem engineer di kawasan mangrove itu jadi kepiting biola yang kelihatannya kepiting biola itu yang kepitingnya kecil mulai capit itu Pak capitnya besar itu yang satu itu secara ekonomis belum dimanfaatkan memang tapi secara ekologis penting sekali gak taunya dia adalah menurunkan CN ratio dari bahan organik yang asalnya dari mangrove itu sehingga bakteri lebih mudah untuk mendekomposisi kemudian juga menyebabkan dia potensial reduknya positif itu yang pertama penelitian kami yang kedua menekarbon ini kita susun memang ada sudah hasil itu dari yayasan Yagasu Pak itu Pak Bambang teman saya di Medan itu lengkap nah itu saya saya minta ke Jawa Timur Jawa Timur ini telahnya terlalu sempit katanya sudah banyak banyak yang menggunakan tapi kita mulai memang kita mulai insya Allah nanti kita akan jadikan usulan ya betul itu terima kasih Pak sarannya terima kasih Pak Masyahurud dan Pak Amo terutama kami ingatkan kembali bahwa mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi questionnaire yang linknya sudah kami sampaikan di chat karena untuk mendapatkan sertifikat maka harus mengisi questionnaire yang kami sediakan dulu yang kedua nanti di akhir acara ini ada proses foto bersama jadi mohon Bapak Ibu jangan leave dulu jadi mohon tunggu sampai akhir acara baik tanya jawab sudah selesai maka kami lanjutkan ke closing statement dan sekaligus penutupan dari dosen senior kami dari Ibu Sri Sudariyati mohon Bu Bu Goci terima kasih Pak Eklang Bapak Ibu Assalamualaikum Walaikum 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 Jadi kita yang berpikir pertama adalah konsepnya harus kuat dulu integrated belajar dari DAS karena DAS itu sama dengan manusia bisa mengalami sakit sakitnya harus kita selesaikan secara bersama-sama melibatkan stakeholder jadi Prodi MSP bisa memberikan kontribusi mendiagnosa mendeteksi kerusakan perairan dengan teknologi eko-akwatik dan pendekatan manajemen jadi kita bisa memberikan kontribusi mulai dari tingkat molekuler sampai kemudian ekosistem dan pendekatan manajemen dan untuk itu kita membutuhkan kerjasama dengan para pihak karena menghabilitasi perairan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri tapi harus berkerjasama dengan pihak lain semoga semoga ada tindak lanjutnya dari rencana webinar yang dilakukan oleh Prodi MSP mudah-mudahan memberi manfaat apa yang telah disumbangkan oleh kolega kami bersama dari Prodi MSP FIKA Universitas Brawijaya semoga memberi manfaat minta maaf bila kurang berkenan semoga ada tindak lanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikian webinar seri keempat dari seluruh rangkaian webinar yang dilaksanakan oleh Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Brawijaya Bapak-Ibu mohon buka videonya sehingga kami bisa meng-capture untuk foto bersama